Kesiapan Polda Kalbar mengemankan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2018 ditandai dengan digelarnya apel gelar pasukan operasi Leong Kapuas 2018 di kota Pontianak Kamis Pagi. Dalam pengamanan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2018 ini, Polda Kalbar mengerahkan 3.000 personel dari berbagai satuan tugas. Seluruh personel disiagakan di jumlah objek vital seperti rumah ibadah hingga pusat keramaian. Polda Kalbar mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kamtip mas dalam perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2018. Karakteristik di Kalbar ini dari dulu toleransi beragama, toleransi antar etnis, sudah teruji, sangat akur, sangat rukun. Sehingga hal tersebut mari kita bangun terus, jangan ikut-ikutan yang perlu kita khawatirkan justru kalau ada orang-orang ataupun ada unsur anasir-anasir asing. Jadi kita harus, yang saya sampaikan tadi, harus benar-benar sensitivitas ataupun peka terhadap lingkungan kita, terhadap anasir-anasir yang mau mengganggu kerukunan itu tadi.